Mungkin kan kalau cerita Tegal itu kan cerita dia, statement lockdown itu kan sebelum terjadi PSBB ini kan, terus kemudian dia berjalan. Dan sekarang dia, kita minta untuk menyesuaikan dan mengevaluasi pelaksanaannya seperti apa, terus kemudian apa yang mesti dia lakukan. Termasuk hari ini tidak hanya kota Tegal, tapi seluruh kabupaten-kota saya minta untuk menyiapkan diri dalam senario-senario. Umpama senario bagaimana kalau yang dari Jakarta akan kembali ke daerahnya, maka ini akan berbantah. Bagaimana pencegahan dari sisi kesehatannya, bagaimana dari sisi jaring pengamannya. Ini kawan-kawan sudah luar biasa. Saya tadi habis bicara sama Bupati Wonogiri, Pak Joko Jekai ini, dia luar biasa bisa mengumpulkan 100 miliar lebih. 100 miliar lebih. Jadi menurut saya ini bagus, nanti daerah lain segera menyiapkan dan langsung dihitung untuk peruntukan-peruntukannya. Maka cara ini jauh lebih baik dalam rangka kabupaten-kota menyiapkan daripada statement dulu, nanti kebingungan. Lebih baik menyiapkan dulu baru statement, sehingga sudah siap. Kota Tegas saya minta untuk belajar itu, sehingga karena dia sudah menyiapkan, tapi anggarannya belum siap, sekarang saya minta untuk dia kejar. Kalau dikejar, anda siapkan semuanya agar nanti tidak ada yang tertinggal. Berarti ada semacam rekoordinasi. Oke ya, semacam rekoordinasi lah. Tapi anggar Pak Wali Kota itu enak orangnya, dia setelah kejadian itu saya telepon, terus kemudian saya ajak ngomong, hampir tiap hari sekarang dia kontak. Pak Gubernur saya laporkan begini, Pak Gubernur saya laporkan itu, saya konfirmasi ini kok ada orang yang marah-marah kenapa. Oh iya, itu yang dulu jualan juga di depan, apa namanya, kereta api, sekarang dia juga jualan di depan DPRD, gitu. Ya, dia ajak bicara lah masyarakat. Juga memantau koordinasi tegal dengan pemerintah pusat? Oh enggak, kalau mau ke sana kan lewat kita dulu, tapi tegal sendiri dibahas, tegal sendiri, Papua itu dibahas oleh pusat, maka mau bisa ditanya. Enggak kok Pak, itu enggak cerita seperti itu, dia hanya baru statement ingin melakukan penutupan jalan saja. ok, terima kasih,